Sidang kasus pencemaran nama baik ujaran Idiot dengan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo hari ini kembali dilanjutkan di pengadilan negeri Surabaya. Dalam sidang menegarkan keterangan saksi fakta ini, Ahmad Dhani sempat menangis dan meneteskan air mata saat merayakan ulang tahun putrinya, Safaya. Ahmad Dhani menangis saat sejumlah rekan dan kerabat Ahmad Dhani yang hadir di persidangan memberikan hadiah ke ulang tahun untuk merayakan hari ulang tahun putrinya, Safaya, di sela-sela istirahat sidang. Dari semula terlihat tegar, Dhani tiba-tiba menangis sambil berkata meminta maaf jika dirinya tidak bisa menghadiri perayaan hari ulang tahun putrinya, Safaya, yang kedelapan. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim mendatangkan empat saksi fakta dan dua saksi pelapor. Dari keterangan saksi pelapor, kuasa hukum Ahmad Dhani menyebut apa yang disampaikan saksi tidak sesuai fakta dan berbelit-belit. Karena dianggap memberikan keterangan palsu, Ahmad Dhani dan tim kuasa hukumnya berencana melaporkan para saksi. Karena tadi banyak keterangan yang kontra dengan BAP, berbelit-belit, dan malah ada yang dicabut, sehingga ini berkonsekensi hukum kita akan kaji. Jadi, kalau memang Ahmad Dhani tadi minta bahwa ini dilaporkan sebagai saksi dalam memberikan keterangan palsu, maka kita akan laporkan. Menurut Jaksa Penuntut Umum Rahmat Haribasuki, apa yang telah disampaikan kedua saksi pelapor sudah sesuai dengan fakta, bahwa ada keterangan yang dianggap berbelit-belit, itu hanya salah paham saja. Kami tetap bahwa mereka sudah mengatakan bahwa mereka merasa terhina dengan ujaran atau ucapan yang diberikan Ahmad Dhani dengan kata idiot, itu saja. Sebelumnya, Ahmad Dhani dilaporkan koalisi Bela NKRI dengan tuduhan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, karena menyebut kelompok penolak deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya dengan kata-kata idiot pada Minggu 26 Agustus 2018. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!